Intro Pemirsa senang sekali, saya Dora Edward bisa menjumpai Anda dalam program khusus Berita 1 TV Super Mentor. Sebuah program yang menampilkan perjalanan hidup dan pemikiran para tokoh yang tentunya bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan dalam Super Mentor edisi kali ini kami menampilkan tokoh dari kalangan militer dan pemerintahan, Jenderal Purnawirawan Trisu Trisno. Wakil Presiden Indonesia ke-6 ini akan bercerita tentang perjalanan hidupnya di zaman penjajahan Belanda, Jepang hingga periode kemerdekaan. Trisu Trisno juga akan membagi pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Presiden. Dan Pemirsa inilah Super Mentor. Trisu Trisno lahir di era penjajahan Belanda di Kota Pahlawan, Surabaya. Mewarisi semangat orang tuanya yang pekerja keras dan hidup prihatin, Trisu Trisno selalu menunjukkan rasa ingin tahu dan jiwa kepemimpinan sejak belajar di Sekolah Rakyat Taman Siswa, Kedung Dorong. Karir militer Trisu Trisno yang cemerlang dimulai dari Akademi Teknik Angkatan Darat, lalu ia menuduki beberapa posisi penting dari ajudan untuk Presiden Soeharto, Pangdam Sriwijaya, Pangdam Jaya, Kepala Staff Angkatan Darat, hingga Panglima Abri. Ketika menjadi Pangdam Sriwijaya, Brigadir Jenderal TNI Trisu Trisno memimpin langsung ke Operasi Ganesha, yang merupakan operasi lingkungan hidup dengan tujuan penyelamatan kawanan gajah. Ketika menjabat Panglima Abri, Jenderal Trisu Trisno juga dipercayai mengepalai persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia dengan instruksi dari Presiden Soeharto. Dan bulu tangkis Indonesia berhasil menyumbang lima medali di Olimpiade Barcelona 1992. Pada tahun 1993 setelah menyerahkan tumpuk pimpinan Abri pada panggap baru Jenderal Edi Sudrajat, Jenderal Trisu Trisno terpilih sebagai Wakil Presiden Rakyat Indonesia ke-6, mendampingi Presiden Soeharto. Sosok Trisu Trisno dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Hal ini berawal dari masa sekolah di mana Trisu Trisno sangat perhatian pada teman-temannya. Pada akhir masa jabatan sebagai Wakil Presiden, Trisu Trisno meneruskan tradisi para Wakil Presiden sebelumnya yang hanya menjabat selama satu periode. Saat ini, Pak Tri masih aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain menjadi pembina badan pesantren kepemimpinan amanah, pendiri atau menasihat di beberapa masjid di Jakarta dan Surabaya, dan dewan penyantun di beberapa perguruan tinggi Islam. Trisu Trisno, sosok pemimpin yang cerdas, berjiwa besar, pribadi yang kuat. Mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Trisu Trisno, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Profesor Habibie, Yang saya hormati Bapak Dr. Susilo Pambang Yudhoyono dan Ibu, Yang saya hormati Bapak Sanana, Yang saya hormati Bapak Ketua MPR, Bapak Ketua DPD dan Bapak Wakil Ketua MPR, Yang saya hormati Bapak Dino dan Ibu, Para hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam forum Yang baik ini, yang mulia ini, dalam keadaan sehat, Dan dalam suasana persaudaraan. Marilah kita terus optimis. Janganlah kita ada sedikitpun pesimisme di dalam hidup. Namun, kita harus kritis dan kita harus juga korektif. Kita juga mau evaluatif. Karena manusia itu memang perjalanannya selalu ada dua kodrat. Ada siang, ada malam, ada tua, ada muda, ada lahir, ada mati, Juga demikian ada berhasil, ada kegagalan. Sudah sepatutnya lah kita, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bangsa. Hadirin sekalian, saya diminta untuk cerita tentang pengalaman pribadi. Dari masa kecil dan sekolah, saya memang mengalami tiga jaman. Yaitu jaman Belanda, saya masih kelas satu, di lahreskul, kelas dua. Jadi waktu itu orang Indonesia dibedakan, yang rakyat itu tidak boleh masuk sekolah Belanda. Lahreskul biasa tidak boleh. Itu hanya anak-anak khusus, anak priai, anak pegawai Belanda. Tapi kalau kita rakyat itu harus diongkoloro namanya. Kemudian pada saat zaman Jepang masuk, sampai awal revolusi, saya bersekolah di Taman Siswa. Di Taman Siswa karena saya tahu, dan Taman Siswa itu adalah suatu pelopor pendidikan yang sangat orientasi kepada nasionalisme. Kemudian pada saat zaman kemerdekaan tahun 1945, saya duduk di kelas 4. Umur saya masih 10 tahun waktu itu. Demikian keadaannya, perjuangan. Akhirnya kita meninggalkan kota Surabaya, karena kota Surabaya diduduki. Polis kutu yang dipimpin Inggris waktu itu sebetulnya dalam rangka untuk mengambil tawanan Belanda, maupun juga mengambil orang-orang Jepang yang ditawan, untuk dipulangkan. Saya waktu itu sebagai anak kecil, masih 10 tahun, mengungsi pertama dari Surabaya menuju ke Situarjo. Kemudian ke Mojokerto sampai tahun 1946. Waktu itu ayah kami juga berjuang. Dan berjuang pada saat itu, gabung di dalam unit ketentaraan, tidak ada gaji. Jadi betul-betul waktu itu pejuang Indonesia, baik yang di dalam wadah Laskar maupun tentara, tidak menerima gaji. Karena itu saya dengan ibu dan adik saya berdua, kita ingin survive. bagaimana caranya di dalam pengumusian itu kita hidup. Saya awali waktu itu, entrepreneurship ini, tanpa modal. Apa itu? Menjual air. Di dalam kendi, kemudian saya bawa ke stasiun. Dari sanalah kemudian ada step, a little drain of sand, little drops of water, tapi kita harapkan ini bisa menjamin kehidupan kita. Dari air, akhirnya kumulatif. Kita naik menjadi penjual koran. saya edarkan di kereta api. Dari koran kemudian meningkat, akhirnya menjual rokok. Di dalam box, di kereta api, di pasar, begitulah perjuangan kita. Dan kemudian Mojokerto diduduki Belanda, kita mengundurkan diri ke daerah pedalaman, sampai akhirnya tiba di daerah Kediri. Waktu itu exact location-nya ada di Purwasri. Disitulah kita bertemu ayah kami, di dalam satuan tentara. Dan selama kita bertemu dengan Bapak ini, nasib saya berubah Bapak-Bapak sekalian. Yang tadinya saya hidup mandiri, berjuang dari bawah untuk ibu dan adik, tapi waktu sudah bergabung dengan Bapak, saya menjadi tobang. Tobang itu bahasa Jepangnya itu pelayan, kacung. Kacungnya tentara. Jadi tugas saya adalah untuk membantu tentara, membersihkan sepatunya, ngelapis senjatanya, kalau makan, saya harus mengangkat makanannya, terakhir baru saya makan. Namun, situasi berkembang. Pada saat saya umur 13 tahun, itulah saya dipercayai, oleh unit batalion Bapak saya itu, untuk menjadi istilahnya, PD, penyelidik dalam. yaitu semacam orhan intelijen yang diperintahkan masuk ke daerah pendudukan Belanda untuk membawa dokumen. Dan kemudian nanti saya di Surabaya bertemu kelompok-kelompok berjuang yang ada di dalam kota Surabaya. Dari sanalah saya memberikan dokumen dan kembalinya saya membawa suatu obat untuk resupply kesehatan.